Kalau jendela lama udah pasti hitam lah. Iya. Boleh hitamin aja? Hitamin aja? Ya udah, ntar kalau ternyata lo ngerasa kurang srek atau... Aduh, kayaknya mati ya hitam semua. Hmm. Tengah keratanya. Iya. Go Farman Soek, balik lagi di Sekut Motif. Mumpung masih di DSG, ini bareng Lutfi juga. Lut, Sekut. Kalau kemarin kita udah ngomongin soal yang namanya Swirl. Gimana cara ngejaganya, gimana cara nyuci. Tahap-tahap apa yang diperlukan untuk biar menghilangkan Swirl. Menjadi kinclong lagi. Nah, sekarang ini gue pengen ngomongin soal mobil gue. Gue pengen krum-krum yang nora-nora ini gue delete semuanya. Delete semua. Iya gak? Nah, ini gak usah lah ya, tetap lah ini. Bebas, kalau lo mau delete krum juga gue bisa delete. Boleh deh, boleh deh. Ya udah, sikap. Sikap. Tapi Venturer belakang tulisannya logonya. Sajar juga. Ajar juga? Bikin piano black semua. Wah, mantep tuh. Iya bisa. Apa yang gak usah ya? Bebas. Ntar deh, ntar dipikirin deh. Ntar dipikirin. Nanti gak apa ya? Tapi yang pasti gini nih. Iya, ini. Krum-krum ini nih. Ini sama list-list kaca. Tapi gue pengen black krum gitu. Jadi hitam tapi yang mengkilap ada gak ya? Ada piano black. Piano black? Oh, oke. Piano black. Piano black ya jadinya. Tapi kalau gue suruh rubah black krum gak bisa. Karena kan pakenya cat nih, SPPF nih. Jadi gak bisa dapetin efek kayak begitu. Oh, karena SPPF ya? Iya, karena SPPF. Nah SPPF tuh apa nih loadnya? Iya, jadi ini satu teknologi baru. Dia semacam kayak sticker. Tapi dia peelable. Peelable tuh gak ada lemnya gitu cuy. Iya, iya. Jadi ntar lo nyambutnya gampang. Terus udah gitu, dia gak cuma bisa clear. Tapi dia juga bisa gonta-ganti warna. Kayak yang tadi lo mau itu. Mau ini jadi merah. Merah kayak. Merah kayak. Duh, kalau merah kayaknya GTI ya. Iya. Jadi gunakan GTI ya jadinya. Pw banget. Pw banget. Jadi bisa dihitamin. Dan itu bisa gak cuma buat krum aja. Tapi buat body semua segala macem bisa. Dan itu nambah tebel. 200 micron cuy. Hmm. Jadi anti-stone chip kasar gitu. Apa intinya juga dihitamin berarti ya? Menurut lu gimana ya? Baik. Kalau ini dihitamin semua dihitamin. Ini kan satu warna. Ini hitamin kayak gini ntar nih. Iya. Ini kayak gini nih. Ini kayak gini ntar. Lebih mengkilap lagi. Lagi dikit. Oke. Semi doff. Terserah sih. Mengkilap sih gue. Ya udah. Mengkilap sih. Berarti ininya. Aduh bingung gue. Ini hitamin juga gak ya? Hitamin lucu juga sih. Lucu. Ya bosen tinggal keletek cuy. Iya sih. Hitamin aja lebih. Ya udah siap. Hitam 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 hitam. Hitam 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 semua. List kaca hitam. Cover spion hitam. Cover spion udah dibeli gue. Nah gue udah beli nih. Nah tapi ini lo beli nih. Warna base dasar warna plastik nih cuy. Tinggal di hitamin lagi ya? Iya. Oh iya ini. Ntar gue hitamin lagi. Gue SPPF lagi. Ya mantep. Ini sama semua. Senuansa. Nah mantep. Udah deh hitamin aja bentar. Siap siap siap. Ini abu-abu apa hitam ya? Anjing bingung gue. Hitam dah. Hitam? Hitam. Siap gue sikap. Logo. Logo biarin aja gini dah. Ya udah. Oke. Logo biarin aja. Oke siap. Nah ini juga nih. List kaca. List kaca nih. Nih gue dilet. Norak banget nih. Ini juga dong. Nah ini gue udah beli cover yang tinggal tempel. Oh ya udah. Oke. Nah jadi tinggal cat aja. Oke ya udah. Tinggal tempel doang nih. Oke. Tapi lo liat dulu kalo misalnya jelek. Kan gapapa gue tiba dulu kan. Oh iya tiba dulu. Iya kan. Cuma double tap doang sih di light clock gitu. Iya. Itu aja lah. Pake itu aja lah. Yang penting ini nih. Ini di light chrome. Terus belakang. Belakang apa cuy. Ini nih. Gini-gini aja. Nah iya ini. Bawah nih. Tawa hitamin. Ini. 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 Ini juga nih. Hitamin. Hitamin. Kalau logo Ventura Minova biarin aja lah ya. Iya. Ya udah. Aman. Nalpot? Engga ya. Ban ban. Biar ga nyemir-nyemir. Gila terus. Oh ini loh. Oh ini nih. Oh iya untung. Oh iya. Oke siap. Ini juga. Krum-krumahnya. Nah ini juga nih. Yang depan. Oh iya 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 iya. Sip 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 sip. Pokoknya ada krumenya semua dihilangin ya. Apa dibikin abu-abu ya kayak gini? Dia galau. Atau kebanyakan warna aja deh kah? Engga kalau misalnya abu-abu kesini masih masuk. Tapi kalau ntar lo tarik ke belakang. Iya jelek ya. Agak. Jelek ya. Engga tau sih. Selera sih. Gue ga pernah nih ngomong kayak gitu juga cuy. Engga sih jelek 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 jelek. Kalau jendela lama udah pasti hitam lah. Iya. Udah hitamin aja. Hitamin aja. Hitamin aja udah. Ya udah ntar kalau ternyata lo ngerasa kurang srek. Aduh kayaknya mati ya hitam semua. Iya iya. Tapi sementara hitam aja dah. Ya udah siap siap. Hitam aja itu deh. Oke cuy. Nah. Aman. Kalau misalnya nanti kena stone chip tuh gapapa tuh ya? Bukan gapapa. Yang luka SPPF nya. Oh bukan chatnya. Bukan chat lo. Oh oke. Itu kelebihan SPPF tuh itu. Jadi ngelindungin original paint lo. Ada yang clear kan? Ada ada ada. Itu di gate glass clear. Si, 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 si. Ini belum di sanding cuy. Baru banget jadi. Hah? Emang bisa di sanding lagi? Karena atasnya kan di clear coat dia cuy. Bukan kayak stiker. Ini bisa dipoles bisa di sanding. Oh bisa di sanding? Bisa di sanding. Ini lagi gua sanding. Oh. Jadinya ntar bisa mengkilat bener-bener mengkilat cuy. Ini udah dilapisin nih? Ini udah dilapisin dulu. Lihat kulit turuknya gede-gede banget. Ntar di sanding dulu. Iya di sanding. Oh bisa dipoles? Bisa. Bukan gak kayak stiker berarti ya? Enggak cuy. 100% gak kayak stiker. Oh iya bener bisa di sanding. Dia kayak cat asli aja. Oh. Nah ini tambah dari cat original nambah 200 mikron. 200 mikron tuh tebel banget. Tebel, tebel. Iya bener-bener. Oh gitu. Ini keluhannya yang punya rumahnya di daerah sekarang. Kalau di tol kena stone chip terus. Jadi. Daripada dia harus ngecat terus. Tebelin ya. Dan dia SPPF. Itu. Oh iya ya yaudah deh. Berarti kita. Kalau body mah gak usah. Gue yang penting chrome-chromeannya dulu dah. Iya siap siap siap. Oke siap. Aman itu. Iya body-body dulu. Eh deh eh chrome chrome-chromeannya dulu dah. Siap. Ini dilihat-dilihatin nih. Oke. Apalagi yang chrome-chromean ya. Udah itu doang sih. Udah itu aja. Ntar gue cek-cekin lagi. Ya gak ketinggalan. Iya siap siap siap. Pokoknya chrome-chromean chattingnya udah dah. Semuanya siap. Aman. Yang kemarin nih kita polis nih. Iya. Itu gue polis gue coating aja kan kalau itu. Iya coating aja ya. Tuh ini udah bule banget nih. Jelek banget tuh. Aman cuy. Ntar kayak gitu. Ih mantep. Lebih dari itu kan belum di coating itu. Lo finishing. Kita tinggal deh mobil kita ya. Siap. Lo thank you banget Lo. Thank you banget. Kalau jadi kita kembali lagi ya. Siap. Ditunggu. Ini dia hasilnya nih. Wah gila. Ini bareng mas ini dengan Lutvini dari DSG. Cuy. Udah di led chrome cuy. Udah cuy. SPPF cuy. Di led chrome. Gila. Ini piano black. Piano black. Cuy. Kayak stiker ga nih. Kayak stiker. Lo bosen lo tinggal cabut aja. SPPF. Iya. Bisa dipoles? Bisa. Bisa di sanding. Bisa di sanding juga? Bisa. Oh kayak cat beneran. Kayak cat beneran. Ini kayak cat beneran. Bener-bener kayak cat beneran. Dan sistem aplikasinya juga bukan kayak stiker gitu. Tapi kita spray gitu. Dalam oven. Oh. Terus kalau misalnya ada bosen di kletek bisa gitu ya? Bisa. Gampang banget cuy. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kena gesekan aman apa ini? Aman. Aman banget. Ini 99% ngelindungi dari stone chip cuy. Oh. Jadi lo kalau pengen risih-risih nih ah. Gue pengen cuma apron doang deh. Mau bilang gue di SPPF. Bisa. Oh oke. Clear. Ini kita ga cat. Karena biar ada aksen aja. Iya. Biar ga hitam semua gitu. Tuh. Ini tetap acara sih. Sesuai permintaan. Tuh. Tuh. Ini juga ga. Iya. Ini bener 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 bener. Iya. Iya anjing. Kayak cat asli lo. Dia ga ada lipetan-lipetan kayak stiker gitu cuy. Iya bener bener. Jadi kalau misalnya body full. Mendingan mau ganti warna iseng gitu kan. Iya. SPPF tuh ya. Cakep tuh. Ganti warna iseng ya. Iya. Iseng-iseng aja gitu kan. Yoi. Yang buat tahun. Iya. Tapi kalau SPPF nih lo. Untuk perawatannya nyuci sama aja. Sama aja. Dia basicnya. Setelah diaplikasi kan dasarnya yang terpenting itu SPPF nya. Atasnya itu cat. Sama clear coat. Pernis. Oh. Pernis biasa gitu. Pernis biasa. Pernis. Tapi kita pakainya high solid. Oke. Jadi kuat gitu. Oh. Jadi biasainyu sih. Biasa aja gitu. Jauh lebih kuat malah pernisnya. Dibandingkan yang original. Wah anjing. Kita liat lagi apa aja nih. Wih. Spion. Kita kan kemarin udah beli yang. Beli yang. Apa namanya. Beli yang hitam tuh. Ngatanya pake itu aja. Gue coba. Ah. Ini aja deh. Aslinya aja deh di SPPF nya. Wih. Sekut. Ngapain gue beli cover ya. Kan bisa di kletek. Iya. Kalo misalnya emang gue. Waduh. Gak bisa di kletek. Ini juga. Wih. Ini. Kalo stiker nih. Sebelnya di sini sini. Kalo bagian list. Keluar. Pasti keluar. Gue berapa kali pake stiker tuh di sini nih. Seri keluar. Kalo di cat gak bisa di kletek. Iya. Sayang tuh. Tapi emang gue gak bisa di kletek. Ini handalo juga nih. Wih. Wih cuy. Wih cuy. Wih. Wih cuy. Susah nih kalo stiker nih bagian sini sini nih. Iya. Bagian sini susah nih tuh. Sini sini susah tuh. Wih. Wih. Kayak cat bener cuy. Kayak cat. Eh. Ini kaya. Wih. 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 Bagusat. Kalo stiker disini agak susah nih cuy. Ini karena rapat banget. Dan katernya harus hati hati kalo gak luka bodi. Kalo lagi masang. Wah anjing. Tuh cuy. Wah. Sekut. Ini juga nih. Nyambung. Belakang. Bangsat. Nyambung belakang. Tapi sesuai permintaan lo. Ini gak ditemukan. Ini gak. Ini gak. Ini cuy ya. Iya itu. Ini. Ini. Wih. Ini. Itu juga. Wih. Gue sampe bingung yang mana nih. Hahaha. ни. Hahaha. Kaya sama! Udah sama. Udah sama. Udah. höhhju. Gila lah. Gila lah. Gila lah. Oke. Gila lah. Wih cakep cuy. Wah anjing. Ini. Ini enggak eh? Ini enggak eh. Ini juga cuy. Itu kan asli chrome. Ah. Ah anjing keren lo. Wah bangsa. Iii anjing keren. Wih udah coba cuy. Dipanasin gak bisa cuy. Oh iiii. Bener nih. harus di chat cuy chat ntar aja dah nih nih lu dengok dikit sih nih iya udah gua coba cuy eh kan gua punya asuransi ya hahaha gua ga pake asuransian ya ga sih biarin dia gitu ya iya bener ini gua hituin balik lagi balik lagi iya bener bener ini ya kalo di bodi sih ga aman kalo plastik ribet ya ya kalo di plastik ya dempul ya mesti dempul ya dempul tuh dempul dempul ya PDR susah ya bukan-bukan bodi ya bukan bodi ya gak bisa plastik ya PDR balik lagi nanti sekalinya bisa nih gua paksain dia malah nongol oh jadi benjol jadi benjol jangan gitu gini aja nih gak apa ya lesung pipit dikit nih iya biar ganteng coba ya kalo gua tau lesung pipitnya manis dari jauh wah afgan eh gapapa beda iya gua punya asuransi ya jadi sekalian ini nih iya ada bener bener sedemper aja iya iya asuransi buat apa ya asuransi tapi gak dipergunakan udah juga cuy ini udah dipoles ya udah udah di coating udah di coating juga ini juga semua mobil udah dipoles dan di coating pake yang ultimate yang paling sip pokoknya iya asoy asay dong sekali lagi kalo misalnya udah di coating nih perawatannya gimana ya kemarin yang kita bahas cara nyuci berarti kemarin cara nyuci nya udah paling harus tuh ya dari awal tuh cara nyuci nya jangan pake tanibu lagi deh cuy kalo bisa cuy yang tadi kemarin kita bilang tuh yang kemarin kalo bisa pake wash mitt shampoo nya juga kalo bisa pake yang PH balance tapi juga gak usah terlalu diperbudak sama mobil juga cuy orang di coating gunanya supaya lo easy maintenance gitu jadi mungkin ribet iya jadi ngeribetin itu cuma kalo lo pengen bener bener ngejaga cat nya supaya gak cepet-cepet ada barat barat cilmak itu kan ganggu tuh kalo malem-malem kenal hampu mobil betul nah lo pake cara cuci yang kemarin gue kasih tau sih atau gini misalnya lo males nyuci nih dan lo gak percaya sama cuci yang di pinggir jalan yang misalnya 20 ribu gitu kan sebenernya gak masalah lo bawa kotak kecilnya di mobil bawa kain-kainnya bawa sabunnya udah bang pake yang ini aja iya udah udah dia malah seneng kok sabun gue awal ya iya gak malah doin iya mendingan kayak gitu aja overall cara nyuci nya sih ini sebenernya sama cuma bahan-bahan yang dipakainya aja cuci kalo SPPF gini nih cuci pake yang tekanan tinggi tuh air gak masalah tuh gak masalah gak ngeletek tuh ya enggak kalo di steam-steam kan tuh selalu ada tuh aman-aman cuci wih man gak kecuali lo katerin jangan katerin susah tuh susah tuh cikat kawat kagak repot iya wuh ini stiker udah gue copot semua biar makin but hitam hitam semua pokoknya semua all black iiii gila bodi juga kemaren lo bisa liat sendiri ambisi wah gak aco cuy gak aco bodi si apa lagi sini sini 2021 cuy mobilnya ini parah ya kemaren banyak banget swirl swirl gitu tuh sekarang tuh udah tuh gak ada no swirl sama sekali tuh no swirl tuh nganjeng bagus sih bangsat bangsat buat pemilik Innova ini sebelumnya lihat nih udah gue belum bagus mobil itu jorok banyak getah atau gak masih pun getah ada beberapa yang tidak bisa kita selamatkan ya gak bisa hilang karena udah masuk ke dalam clear coat jadi nge-flag di dalam marker di bawah pohon pasti nih orang nih ya gak banyak getah banyak getah ini datengnya mobilnya banyak kali cuy mungkin mobilnya wih bener 200 kali hehehe joragan grip hehehe 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 ini juga ini juga udah nih ih manis eh semuanya ih anjing hehehe kinclong Innova gua sekarang udah di coating di tailing udah di SPPF di light chrome Innova gua makin gahar Venturer makin ganteng eh gak anjing Lutfi dari DSG terimakasih banget thanki banget cuy jadi buat temen-temen disini mau yang SPPF mau detailing yang mau coating ya gak terus mau gantengin mobilnya langsung aja hubungin Lutfi nih disokin itu instagramnya DSG ya gak thank you jadi buat yang nanya dulu aja masih Lutfi langsung aja ya gak mobil gua ada nih nih pengen digantengin kayak Bang Gopar hehehe kayak orangnya iya goparan juga ganteng iya hehehe jadi Bang Lutfi tolong dong digituin nah langsung aja mah dia nih ya terima kasih semuanya sampai jumpa di episode berikutnya Go Farhan pamit Lutfi pamit salam jempol kejepit bye terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe sekut cuy bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax